Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana, yang bisa mengakui bahwa dirinya telah menjalani evaluasi kinerja oleh Presiden Jokowi Dodo pada Jumat pekan lalu. Yohana mengaku mendapat banyak masukan dari Jokowi demi meningkatkan kinerjanya. Saya tidak terlalu apa gimana ya, tidak terpengaruh dengan isu ini. Yang penting saya menjalankan tugas seperti biasa yang diminta Presiden seperti sekarang tetap mengikuti rapat kerja. Kemarin saat dipanggap Presiden, itu hanya Presiden melihat perkembangan saya perlu ditambah terlibatkan masyarakat, TLSM, LSM, dan saya pikir itu cukup bagus. Itu saja tidak jadi masalah. Presiden yang memilih, Presiden berhak untuk memberhentikan semua Menteri, no problem.